Ini adalah cerita dari Kompleks Tentara Bandung. Kak, bangun, Kak. Ada suara itu lagi. Suara Wisnu membangunkanku dari tidur. Adikku ini tiba-tiba sudah berdiri di dalam kamar. Suara apa, Sinu? Tanyaku sambil mata masih terpejam. Suara langkah kaki. Kak, kayak ada yang lagi gerak jalan. Ya, mungkin emang ada tentara yang lagi gerak jalan. Ah, udahlah tidur lagi aja. Suaranya ada tapi gak ada tentaranya. Kak, temenin aku lihat depan yuk. Wisnu meracuk, tengah malam begini akhirnya aku bangkit dari tempat tidur. Untuk menuruti keinginan Wisnu. Kemudian dalam gelap menuju ruang tamu, Dari sini kami bisa melihat ke jalan untuk melewati jendela. Di ruang tamu aku berdiri, dekat pintu lalu membuka tirai jendela membuka celah untuk mengintip. Sementara Wisnu melihat keluar dari atas sofa melalui celah jendela yang lain lagi. Jam setengah dua lewat sedikit. Udara dingin Bandung memaksaku tetap berselimut. Sementara di luar halaman terlihat basah bekas hujan sebelumnya. Kabut tipis bergerai menghalangi pandangan. Tapi kami masih tetap bisa melihat sampai ke jalan depan. Pagar rumah yang hanya setinggi perut orang dewasa sangat memungkinkan kami untuk bisa melihat melewatinya sampai ke jalan. Tentu saja sepi. Sama sekali gak ada orang apalagi kendaraan lalu lalang. Benar-benar jalanan kosong bertabur redup cahaya dari jalan puh jalan yang seadanya. Gak ada apa-apa kak. Tapi aku tadi beneran dengar ada suara kaki orang gerak jalan. Bisik Wisnu pelan. Yaudah. Gak ada kan kita tidur lagi yuk. Yaudah yuk. Lalu Wisnu turun dari sofa hendak menuju kamarnya. Aku pun begitu untuk menutup tirai lalu berjalan mau ke kamar. Tapi baru beberapa langkah berjalan tiba-tiba sayup terdengar suara yang seperti Wisnu bilang sebelumnya. Suaranya seperti suara beberapa orang yang sedak baris, berbaris, atau gerak jalan. Suara langkah-langkah kaki yang berderap di atas jalanan. Kami saling berpandangan lalu masing-masing kembali ke tempat semula untuk mengintip ke luar. Belum ada perubahan, di luar masih kosong dan sangat sepi. Yang berbeda kali ini kabut semakin tebal dan tebal. Tapi walaupun begitu kami masih bisa melihat sampai ke jalan walau agak samar sedikit. Garis cahaya dari redupnya lampu jalan cukup bisa membantu pandangan untuk menembus kabut. Sementara suara langkah kaki masih terdengar. Dari awalnya sayup perlahan jadi semakin jelas. Aku dan Wisnu terpaku berkonsentrasi di tempat masing-masing. Sambil terus memperhatikan jalan. Suaranya masih sangat sepi, masih kosong, hanya derap langkah misterius itu saja yang terdengar. Suaranya suwadah sangat jelas terdengar. Perkiraanku sumber suara sudah dekat, mungkin hanya beberapa meter dari depan rumah. Kami semakin tegang, memperhatikan keadaan sekitar. Penasaran bercampur takut untuk menunggu sang pemilik suara. Sampai ketika, aku yakin kalau sumber suara seharusnya sudah berada persis di depan rumah. Karena bunyinya sangat jelas dan dekat, langkah-langkah kaki seperti orang yang sedang berbaris. Kak, tiba-tiba Wisnu bilang begitu, sambil tangannya menggenggam erat pergelangan tangan kananku. Ada apa? Apa yang Wisnu coba sampaikan? Ternyata ada pemandangan aneh di luar. Di jalanan depan rumah, kami melihat ternyata memang benar. Ada beberapa orang sedang berjalan berbaris. Menurut penglihatanku, sepertinya mereka tentara. Kalau melihat dari tubuh dan pergerakannya. Beberapa tentara yang sedang berbaris layaknya gerak jalan. Tapi ada yang aneh. Kami melihat mereka semuanya berbentuk bayangan hitam, berbentuk siluet. Memang, malam masih sangat gelap. Kabu tebal menyelimuti ditambah penerangan jalan seadanya. Tapi sepertinya sangat aneh kalau kami melihat mereka hanya berbentuk bayangan hitam. Aku yang melihat Wisnu ketakutan. Jadi ikut merasa takut. Cukup seram melihatnya bayangan berbentuk tentara yang sedang berbaris menembus kabut tebal di tengah malam yang buta ini. Sosok tentara berbaris itu bergerak ke arah kiri perumahan. Sampai akhirnya kami gak bisa melihat mereka lagi dan terhalangi oleh rumah dan pepohonan dan lalu menghilang. Aku dan Wisnu yakin kalau mereka bukan tentara biasa. Serem untuk melihatnya. Malam itu Wisnu tidur bersamaku dan gak berani tidur sendirian di kamarnya. Aku, Mutia, akan menceritakan pengalaman yang aku dan keluarga alami pada tahun 2006 yang sudah cukup lama tapi aku masih ingat detail kejadiannya. Semua berawal ketika ayahku dipindahkan tugas dari Semarang ke Bandung. Waktu itu kami sekeluarga diharuskan untuk terbiasa dengan keadaan seperti ini. Karena beliau adalah pegawai negeri abdi negara. Jadinya harus siap dan rela kalau tiba-tiba dipindahkan sewaktu-waktu kemana di seluruh daerah di Indonesia. Aku dan Wisnu yang pada saat itu masih SMA tentu saja harus ikut juga pindah ke sekolah. Waktu itu aku dan Wisnu sebenarnya sudah cukup senang dengan kepindahan kali ini karena tujuannya adalah Bandung. Kota yang menurut kami sangat menyenangkan, kesejukan, dan keindahan suasananya bikin kangen. Sebelumnya, kami sekeluarga sudah pernah beberapa kali datang mengunjungi kota kembang ini. Jadinya sudah gak terlalu asing lagi. Ya sudah, singkat cerita setelah menyelesaikan segala urusan kepindahan, akhirnya kami pindah kota dan pindah rumah. Ayah bukanlah anggota TNI atau Polri. Beliau bekerja di salah satu BUMN, tapi walaupun begitu di Bandung, kami ditempatkan di rumah dinas yang letaknya malah di lingkungan perumahan tentara. Bukan komplek perumahan yang dikelilingi oleh pagar tinggi, tapi perumahan yang jalannya masih bisa dilalui oleh masyarakat dan angkutan transportasi umum. Ketika baru saja sampai, aku langsung mengamati lingkungannya. Rumah dinas ini letaknya gak terlalu jauh dari stadion sepak bola Siliwangi. Waktu itu, menurutku lingkungannya masih sangat asri. Banyaknya pohon besar dan rindang yang berdiri di sisi jalan. Jalanan dan taman yang juga bersih dan terawat. Dan akhirnya cerita pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton channel Misteri Horror, dan sampai jumpa kembali.